Rapat Paripurna Istimewa Wai K1 Masa Sidang 3 DPRD Malinau tahun 2021 dalam rangka hari ulang tahun Malinau ke-22 dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Malinau pada selesai 26 Oktober. Perayaan HUD ke-22 Kabupaten Malinau tahun ini mengusung tema kreativitas nasionalis kebangsaan menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Rapat Paripurna Istimewa hari ulang tahun ke-22 ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Malinau Pinding. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Muhammad Supri, wartawan Tribun Kalara yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Supri. Baik, Supri bisa Anda gambarkan untuk perayaan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau tahun 2021 ini sendiri. Bagaimana suasananya? Baik, rekanilah untuk suasana pada saat perayaan hari ulang tahun ke-22 di Kabupaten Malinau biasanya di Kabupaten Malinau dikenal ada dua, ada sebuah agenda rutin tahunan per dua tahunan yang sebelumnya diperingati tepatnya pada 2020 lalu dinamakan sebagai kegiatan Irawu atau sebuah kegiatan besar peringatan hari ulang tahun di mana kegiatan ini diadakan secara besar-besaran namun urung dilaksanakan pada tahun lalu dan pada tahun lalu tidak ada rangkaian kegiatan sebagaimana tahun ini. Perbedaan untuk perayaan hari ulang tahun pada tahun ini, tahun 2021 di mana Kabupaten Malinau yang sering dijuluki sebagai bumi intimung melaksanakan dua agenda kegiatan yang sebelumnya pada tahun sebelumnya tidak pernah diadakan rangkaian kegiatan di mana diwarnai dengan beberapa kegiatan keramaian masyarakat di antaranya ada pameran dan lomba tradisional yang digelar dan dipusatkan di pusat kegiatan masyarakat pro-sehat Malinau. Untuk rangkaian kegiatannya pada saat ini, pagi tadi telah digelar rapat paripurna untuk memperingati hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau dan siang tadi juga telah diadakan sejumlah kegiatan lain yang berkesenambungan dengan kegiatan yang nantinya akan dirayakan pada malam puncak malam nanti sekitar pukul 19.30 WIB. Supri, ini juga melibatkan sejumlah keramaian begitu ya. Kemudian untuk protokol kesehatan COVID-19-nya sendiri seperti apa? Baik, dari pantauan kami pagi tadi di sekitar wilayah rapat paripurna digelar yakni di kantor DPRD Kabupaten Malinau, memang sempat terjadi penumpukan untuk di wilayah badan jalan. Nah, untuk di wilayah rapat sidang paripurna sendiri dibatasi peserta yang akan masuk kemudian beberapa protokol kesehatan atau petugas kesehatan yang bertugas di pintu-pintu masuk sedang berjaga untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Untuk saat ini, salah satu pertimbangan mengapa kegiatan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan keramaian adalah terkait dengan menurunnya angka kasus aktif di Kabupaten Malinau. Dapat kami terangkan bahwa saat ini di Kabupaten Malinau terdapat 9 kasus aktif yang tersebar di 7 wilayah kecamatan. Namun, untuk pasien sendiri yang didiagnosa atau dinyatakan sebagai kasus aktif merupakan, rata-rata merupakan pasien tanpa gejala. Untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau sendiri, saat ini nihil kasus aktif atau kasus pasien yang sedang dirawat. Itu merupakan salah satu pertimbangan dari subgas COVID-19 termasuk panitia Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Malinau untuk menggelar sejumlah kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Malinau. Ini untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Malinau sendiri mungkin bisa digambarkan juga, Supri. Seperti apa sih nantinya rangkaian peringatan dan juga perayaannya? Baik, seperti yang saya dijelaskan di sebelumnya, Mbak Nila, bahwa di kegiatan sebelumnya yaitu pada 25 hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 lalu sempat diadakan beberapa dua rangkaian kegiatan di antaranya pameran hasil kerajinan tangan tanrajin lokal, kemudian ada sejumlah kegiatan-kegiatan pameran berupa inovasi teknologi tepat guna di desa, kemudian ada rangkaian kegiatan lain seperti lomba tradisional. Nantinya akan dirayakan pada malam nanti sekitar pukul 7.30 untuk malam puncak. Rencananya semua kegiatan tersebut akan dipusatkan di panggung kesendian pada dan diuburung Kabupaten Malinaw untuk nantinya juga dihadiri, kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Harvan Perluang dan Wakil Gubernur Kaltara, Yansinki Papadan, yang sebelumnya juga merupakan Bupati Malinaw dua periode selama kurang lebih 10 tahun di Kabupaten Malinaw. Terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara atas laporan Anda. Wartawan kami saudara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur Kaltara, Yansinki Papadan. Berikut laporannya untuk Anda. Tentu harapan saya sebagai orang yang pernah bergerak di Malaysia langsung, berharap, belajarlah kita di usia yang juasa ini, kita berkontribusi, lepaskanlah perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi, jauhkan diri dari syakur sangka, orang lebih buruk pemerintah itu akhirnya juga akan beribas. Kenapa kita tetap memberi yang terbaik, pemerintahan yang terbaik ke depan. Pak ada pesan nggak Pak untuk Pak Bupati dan Pak Uwana? Ya tentu harapan saya, ya sejarah Malinaw kan sudah terukir ya. Dari awal terbentuk menjadi sebuah Bupaten, komitmen kita membangun Malinaw. Jadi kita ketahui secara langsung sudah ada tiga bupati ya, sudah langsung Malinaw. Dalam 22 tahun ini ada tiga bupati. Ya harapan kita kesinambungan itu terus terjadi. Tidak hanya karena jabatannya berjalan karena waktu, tapi yang paling utama bagaimana kita memberi perhatian sebuah-sebuah terhadap peningkatan kualitas dari pembangunan yang telah disapai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!